Punyil, kita belajar bersama. Mulai dari bayi, anak-anak, sampai orang dewasa. Semua butuh asupan vitamin C. Salah satu buah dengan kandungan vitamin C tinggi adalah jeruk. Ada 600 jenis jeruk di dunia. Salah satunya, Sankis Valencia. Nah, selain enak dikonsumsi langsung, Sankis Valencia ini biasa diolah jadi marmelet. Nah, mau tahu lebih lengkap tentang marmelet jeruk? C'mon, unil aja kalian ke pabriknya di daerah Karawang, Jawa Barat. Sankis Valencia berasal dari California, Amerika Serikat. Jenis jeruk ini paling sering digunakan untuk membuat marmelet di negara-negara lain. Pertama, kita belas Sankis menjadi dua bagian. Wih, segar banget kan? Sankis punya warna kulit lebih terang dari jenis jeruk lainnya. Kandungan airnya juga cukup banyak. Nah, kalau rasanya? Hmm, asam manis. Mantap! Lanjut, peras Sankis pakai alat peras seperti ini. Jadi, gak capek deh. Dari 20 kg jeruk Sankis bisa menghasilkan air perasan sebanyak 10 liter. Eh, jangan buang kulit Sankisnya. Karena akan kita manfaatkan. Wah, untuk apa ya? Penasaran kan? Hihihi. Bersihkan sisa daging yang menempel di kulit jeruk. Lalu potong kulit jeruk tipis-tipis seperti ini. Kulit jeruk Sankis Valencia yang cukup tebal ini cocok digunakan untuk marmelet. Adanya potongan kulit jeruk inilah yang membedakan selai dengan marmelet. Sekarang rebus kulit jeruk selama 1 jam. Suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Hasilnya tekstur kulit jeruk jadi lembut dan mudah dikunyah. Rasanya pun jadi tidak pahit. Sip, seluruh bahan membuat marmelet sudah siap nih. Waktunya masak. Yeay! Hehehe. Sebelumnya beberapa bahan tambahan sudah dimasak dalam tangki berkapasitas 300 kg ini. Baru deh, masukkan air perasan jeruk Sankis. Suhunya bisa sampai 90 derajat Celcius. Lalu masukkan kulit jeruk Sankis. Oh iya, kulit jeruk Sankis ini mengandung pektin. Berfungsi sebagai pembentuk gel. Hasilnya tekstur marmelet jadi kenyal dan kental. Kulit jeruk juga bisa menambah aroma dari marmelet lho. Oke, sebagai penambah rasa manis dan pengawet alami, masukkan gula pasir. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Butuh waktu 1 jam agar marmelet jeruk ini matang. Marmelet jeruk akan dikemas dalam botol kaca. Nah, biar bebas kuman dan bakteri, botol kaca harus melewati proses sterilisasi. Caranya, panaskan botol kaca pada suhu 115 derajat Celcius selama beberapa jam. Sip, botol kaca siap kita gunakan. Kemas marmelet jeruk ke dalam botol kaca ukuran 200 gram. Oh iya, pabrik ini sudah membuat marmelet selama 10 tahun lho. Sekali buat bisa menghasilkan ratusan botol marmelet jeruk. Wih, produk ini sudah tersedia di beberapa soalayan daerah Indonesia. Dengan harga per botolnya 30 ribuan. Banyak cara untuk menikmati marmelet jeruk ini. Salah satunya jadi olesan roti seperti ini. Wah, anak-anak pasti suka nih. Rasanya enak banget. Ada sensasi renyah dari potongan kulit jeruk dalam marmeletnya. Hmm, yummy. Kandungan vitamin C pada marmelet jeruk bagus untuk menjaga kesehatan gusi pada anak. Memperkuat pembuluh darah. Jadi mengurangi memar saat anak terjatuh. Kebutuhan vitamin C untuk anak usia 5 tahun sekitar 45 miligram per hari. Sementara untuk orang dewasa sekitar 75 sampai 100 miligram per hari. Jadi jaga asupan vitamin C sesuai dengan kebutuhannya ya. Mantap! Brrrr, dingin. Saat ini hujannya juga disertai hembusan angin kencang nih. Aduh, kalau sudah begini teman-teman unyil rentan masuk angin dan perut kembung. Ah, eh tenang, tenang. Unyil punya cara jitu nih untuk mengatasi perut kembung. Tada! Pakai minuman sehat ini, black smoothies. Eh, kok hitam ya? Ada juga green smoothies dari sayuran. Nah, mau tahu lebih lengkap tentang minuman sehat ini? Bedanya smoothies dengan jus itu apa ya? Let's go, kita cari tahu. Panen pakcoy yuk. Kebanyakan orang mengenal pakcoy dengan sebutan sawi sendok. Karena memang masih satu keluarga dengan daun sawi. Kita bisa panen pakcoy setelah usia tanam 40 hari. Hmm, sudah beres panennya. Yuk kita cuci. Agar bersih dari sisa tanah yang masih menempel. Nah, tidak hanya pakai sayuran saja ya. Kal Vida juga pakai buah untuk membuat green smoothies. Bisa pakai buah mangga dan nanas nih. Tambahan kedua buah ini bisa membuat rasa smoothies semakin enak. Kandungan gizi pun semakin banyak dan lengkap. Pakcoy ini kayak vitamin A loh. Kandungan folat dan zat besinya pun sangat tinggi. Bagus sekali agar tubuh semakin sehat. Mantap. Langsung masukkan ke blender yuk. Perpaduan antara buah dan sayur harus seimbang. 50% buah dan 50% sayuran. Nah, sekarang tambahkan air secukupnya. Satu, dua, tiga, haluskan. Nah, bedanya jus dan smoothies itu dari cara buatnya. Kalau jus pakai mesin juicer. Lalu hasilnya akan disaring. Nah, kalau membuat smoothies pakai blender dan tanpa penyaringan. Jadi hasilnya lebih kental. Nutrisinya pun lebih lengkap. Mantap. Smoothies harus segera kita masukkan ke dalam botol. Untuk menghindari kontaminasi bakteri dan kuman. Oke, sekarang yang unil tunggu dari tadi nih. Kita buat black smoothies. Ini dia, serbuk black karkoal atau arang aktif. Yang bisa menyulap minuman menjadi berwarna hitam. Arang aktif ini bisa membersihkan tubuh kita dari racun. Khususnya di saluran pencernaan. Selain memperlancar pencernaan, juga bisa mengatasi perut kembung lho. Bahkan bisa menjadi obat awet muda. Wih! Tinggal campurkan serbuk arang ini ke campuran potongan buah mangga dan nanas. Oh iya, jangan khawatir. Serbuk arang ini sudah banyak dijual di toko kue dan bahan makanan kok. Jadi kita bisa buat smoothies ini di rumah deh. Yang mau coba smoothies buatan Kavrida juga bisa kok. Harganya terjangkau. Mulai dari 20 ribu rupiah per botolnya. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi buah dan sayur harian, kita bisa mengkonsumsi minuman sehat smoothies ini. Sebanyak 2 sampai 3 botol per hari. Hmm, segar. Ayo, habiskan teman-teman. Siapa tuh? Mau maling ya? Maling! 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 Awas ya! Jangan lari! Maling! Bos, bos! Maling! Maling! Yaelah! Pakai ngigol lagi? Lagian sih, siang bolong molor mulu. Bangun! Mana malingnya? Mana? Mana malingnya nyeng? Mana? Maling apaan sih? Nggak ada maling, bos! Nah, tadi malingnya kayak gini nih pakai bajunya. Jangan-jangan enyeng malingnya nih. Sembarangan nih. Ngigol tuh tadi, bos. Udah, bos. Kita jalan yuk. Tadi kan disuruh bujuri ya tuh, ambil sayur di kebun. Ah iya. Untung deh. Oga cuma mimpi. Ah, iya. Jalan. Tapi enyeng yang bawa bajanya ya. Hahaha. Terima kasih.